Kena informasi dan inspirasi, kursaku Di mana tadi sudah kami informasikan bahwa kami akan update 7 desa di Sika jadi pilot project pelayanan digital simple desa Nanti bersama Gadis Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabupaten Sika, Bapak Lambertusol K. Timur Dan juga kami akan update UMKM Kopi Wolowio di Ngada ikut World of Coffee 2024 di Denmark Dengan Leonardo Surileo, owner UMKM Kopi Wolowio Dan pendengar RRI ini kabar gembira dan prestasi yang sangat luar biasa begitu pendengar ya Dari Ngada, di mana sebuah usaha mikro kecil mendengar UMKM asal Nusantara Timur NTT Kopi Wolowio Mengikuti event Kopi Dunia 2024 di Copenhagen, Denmark pendengar Dan keikutsertaan Kopi Wolowio, keajang kopi paling bergensi di dunia Yang diselenggarakan oleh Specialty Coffee Association atau SCA Yaitu World of Coffee 2024 di fasilitasi Bank Indonesia melalui kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT Dan saat ini kami sudah tersambung dengan Pak Leonardo Surileo, owner Kopi Wolowio Pak Leo selamat pagi Halo selamat pagi juga RRI ND Terima kasih Pak Leo sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan RRI ND pagi hari ini Baik, Pak Leo apa yang memotivasi Anda begitu untuk mengikuti ajang ini World of Coffee 2024 di Denmark nanti Ya yang pertama puji Tuhan dan terima kasih banyak kepada Bank Indonesia Khususnya Bank Indonesia, kantor perakilan wilayah NTT Yang telah mendampingi saya selama ini dalam mengembangkan WMKM Kopi Wolowio Saya termotivasi dengan program ini karena kita perlahan-lahan mau membangkitkan produk unggulan kabupaten yang ada Khususnya berjawa dengan Kopi Arabica ternama sejak tahun 2005 Yang sekarang ini Yang sekarang ini kelihatan namanya semakin redup Saya mudah-mudahan dengan kegiatan ini Nama Arabica Floresta Berjawa kembali mengudara Seperti di tahun di bawah tahun 2010 pada waktu itu Pernah memenangkan event-event dunia Itu harapan saya dengan kehadiran kami di Copenhagen, Denmark Baik, Pak Leo ini bagaimana proses mungkin bisa diceritakan kepada pendengar RR ya Proses seleksi hingga Kopi Wolowio ini boleh ikut dan juga terpilih ya Dalam ajang dunia ini World of Coffee 2024 di Denmark Yang pertama itu semangatnya BI adalah mendampingi UMKM yang punya semangat, yang punya keberlanjutan Saya sejak tahun 2015 sudah menjalankan usaha ini Dengan bantuan Bank Indonesia Saya selalu meminta fasilitas Pelatihan sumber daya manusia Baik usul ini Pelaksanaan Penerapan standar operasional prosedur Walaupun sumber daya manusia Di situ Bank Indonesia menilai bahwa untuk usul keberlanjutan dan keseriusan Saya masuk dalam versi mereka Akhirnya saya diundang ke Kupang untuk kebalansara tentang kesiapan dan Bagaimana mempertahankan usaha saya untuk jangka panjang Saya harus memendirikan beberapa kelompok petani Yang benar-benar untuk mensupport produk ke Kopi Wolowio Sehingga tersediaan bahan baku Untuk melayani permintaan konsumen tidak terkendala Itu yang Bank Indonesia senang Dan saya sudah pernah mengirim kopi sampai ke luar negeri Karena itu menguntungkan susah untuk Indonesia Boleh tahu ini kopinya dikirim sampai ke wilayah mana ini Pak Leo Negara mana Untuk terakhir ini Tiga tahun terakhir Australia, Amerika, sama Inggris Dan Cina di tahun 2021 Jadi ini sudah berproses begitu Pak Leo ya Dari 2015 Kalau tidak salah tadi sudah disebutkan Mendirikan usaha ini Kemudian akhirnya berlanjut Dan juga menjalin hubungan baik begitu ya Dengan BI Didukung oleh BI Untuk bisa mengikuti ajang ini Kapan Anda dan juga tim ya UMKM membawa nama UMKM Kopi Wolowio ini Untuk mengikuti festival ini di Denmark begitu Pak Leo? Kegiatannya Oke Baik Nah sejauh mana Pak Leo Sejak Anda bergabung Kemudian didampingi oleh BI Ini berdampak terhadap pemasaran kopi Yang ada di Bajawa Wolowio begitu Pak Leo? Ya Dengan adanya dampingan BI Mereka selalu menghadirkan saya di ajang pameran di Jawa Mengirimkan kopi untuk kalibrasi kualitas Sehingga kita bisa menjual hasil kalibrasi Kita mempromosikan produk yang terbaik Sehingga banyak konsumen yang berminat Karena kemarin tahun terakhir 2024 Kopi saya itu mendapat skornya 81,5 Sehingga masuk kategori speciality Lalu Dengan hal itu Saya selalu memotivasi kepada petani saya Untuk mempertahankan kualitas Dengan standar yang sudah disepakati Tidak boleh kita dusta Sehingga kopi kita benar-benar tetap dicari oleh peminat lain Kopi yang tersedia ini green bean atau kopi bubuk saja ini Pak Leo? Persediaan saya itu dari kopi green bean sampai bubuk Dari dua jenis ini mana yang paling diminati Pak Leo? Untuk volume jelasnya green bean Karena saya jual kepada rusteri dalam negeri dan luar negeri Sedangkan bubuk itu hanya untuk lokal entity Untuk cita rasa sendiri kekhasan dari kopi Wolo Wio ini Apa sehingga bisa menjadi Delay jual yang tinggi begitu ya Sampai ke luar negeri Tadi sudah skornya sudah disampaikan bahwa 80 begitu Pak Leo Ya Soal rasa memang saya tidak terlalu ahli Tetapi berdasarkan cekatan dari Para Kapping Para Kapping Itu mencatat Bahwa kopi Wolo Wio itu punya rasa mangga Punya rasa buah Paling khusus itu mangga dan jus Ada rasa coklat Ada manis gula Gula aren Baru dengan rempah-rempah Itu yang disukai oleh rusteri negeri Oke Jadi ini cita rasa yang khas begitu ya Kopi Wolo Wio sehingga dicari ini Sampai ke mancanegara Pak Leo ini Apa rencana Anda Untuk kedepannya Untuk kopi Wolo Wio ini Setelah mengikuti Event Kopi Dunia 2024 Di Denmark Yang sebentar lagi akan berlangsung begitu ya Saya berencana itu untuk menguatkan basis Terutama Kita harus bisa mengedukasi petani Tentang bagaimana mengolah kopi yang baik Dan jangan tinggalkan kopi Karena di Berjawa sekarang Rawan dengan alifungsi untuk ke Horti Jadi kita harus bisa lawan Kebijakan-kebijakan luar Yang mempengaruhi Agar merubah kebun kopi menjadi Kebun Horti Itu yang menjadi tantangan Karena Dengan motivasi bahwa kopi saya sudah bisa Memasuki ajang pameran luar regi Itu meyakinkan petani Agar peningkatan konsumen pasti terjadi Jadi saya harus bisa bekerja keras Untuk meyakinkan petani Agar petani tidak tinggalkan kopi Atau tidak mengalih fungsi dari lahan kopi Ke lahan lain Berarti pasukan kopi ini sudah siap begitu ya Karena permintaan akan makin besar begitu Pak Leo Ya siap Apalagi sekarang sudah musim panen Kita sudah kumpul-kumpul Dengan volume saat ini Yang sudah digudangkan sudah 500 kg Wah luar biasa begitu Pak Leo ya Oke Pak Leo Apa yang menjadi pesan Anda untuk pelaku UMKM Yang sama begitu ya Yang ingin agar produknya ini Bisa mengikuti jejak Anda begitu ya Sampai ke panggung internasional ini Pak Leo Kita mau supaya Yang pertama itu saya motivasi Supaya kita harus jadi tuan atas barang Selama ini dari kita punya orang tua Itu pengusaha yang menguasai produk kita Tapi sekarang kita harus kembali Bahwa kita sebagai pemilik produksi Harus bisa jadi tuan untuk bisa menjual langsung kepada konsumen Tidak lagi lewat perantara Dan yang penting Para UMKM Yang pertama itu harus serius Harus continue Dan harus pertahankan kualitas Tidak boleh bermain dengan yang namanya kualitas Jangan ambisi untuk besar Kita harus mulai dari hal yang kecil Baik terima kasih untuk motivasinya Pak Leo Di kesempatan pagi hari ini kepada pendengar RRI Kami tim Floreta Pagi Sekali lagi mengucapkan provisiat selamat untuk Pak Leo Dan juga tim ya Yang sudah membawa mengharumkan nama daerah Bacawa, Flores dan juga NTT Dan kami juga ikut berbangga begitu Pak Leo ya Sukses untuk gelaran eventnya di Denmark Pak Leo Untuk 27 sampai dengan 29 Kami menunggu cerita sukses dan cerita bahagia dari Denmark Begitu Pak Leo Terima kasih, selamat pagi Selamat pagi dari RRI Ede Sampai jumpa di video selanjutnya